selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Juhayfa Wahab bin Abdillah julukan Abu Juhayfa namanya Wahab bin Abdillah beliau adalah salah satu sahabat yang masih kecil ketika bertemu dengan Rasulullah bahkan dikatakan bahkan dikatakan seakan kecilnya ketika Rasulullah meninggal beliau ini belum balik beliau ini belum sampai umur umur balik berarti ketika bertemu Rasulullah melihat Rasulullah beliau ini masih anak kecil yaitu sahabat Abu Juhayfa beliau meriwayatkan satu hadis Ahan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ahan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah mengikat persaudaraan antara sahabat salman al-farisi sama sahabat Abu Darda di dalam Islam ada istilah ada syariah ada ajaran untuk mengakat persaudaraan bukan mengakat nikah tapi apa mengakat persaudaraan lah oleh al-usat hadih sudah dijelaskan apa itu makna daripada saudara hakikat saudara itu apa dan apa kewajiban bagi orang yang mengakat persaudaraan mungkin kalau kita mengakat nikah sudah banyak yang tahu tapi kalau tentang masalah persaudaraan itu jarang yang tahu banyak bahkan banyak yang tidak tahu apa haknya apa kewajibannya mungkin ucapan kita ini saudaraku ya ini saudaraku itu cuma nama dok itu cuma sebutan tapi hakikatul ohuwah tidak ada lah rasulullah sallallahu alaihi wassalam mengikat persaudaraan itu ada dua kali pertama dilakukan oleh rasulullah sebelum hijrah yaitu mengakat persaudaraan antara muhajirin jadi rasulullah mengakat persaudaraan antara muhajirin yaitu salah satunya rasulullah mengakat persaudaraan antara Zaid bin Harissa sama sahabat hamzah yaitu paman daripada rasulullah diakat kemudian yang kedua yaitu rasulullah mengakat setelah hijrah setelah hijrah rasulullah mengakat persaudaraan antara sahabat muhajirin sama sahabat ansor disitu ada beberapa sahabat yang diangkat oleh rasulullah diakat untuk menjadi bersaudara jadi ini aslinya orang lain tidak ada hubungan keluarga tapi ketika diakat oleh rasulullah menjadi satu saudara seperti saudara kandung bahkan lebih bahkan sampai disitu para sahabat aslinya temenya yang diakat untuk menjadi saudara ini tidak punya istri istilahnya masih jumlah atau tidak punya pasangan dia punya pasangan lebih dari satu dicerai dikasihkan ini saking uhuwa daripada para sahabat jadi rasulullah mengikat persaudaraan dua dua kali yang kedua ini salah satunya adalah Salman Al-Farisi sama Abu Darda kemudian suatu ketika Salman Al-Farisi ini ziarah datang ke rumah Abu Darda ketika datang ke rumahnya Abu Darda Salman Al-Farisi ini tidak melihat tidak bertemu dengan Tuhan rumahnya tapi bertemu dengan istrinya Abi Darda sahabat Abu Darda itu mempunyai istri dua lah yang ditemui oleh Selina Salman ini istri yang pertama kemudian meninggal menikah lagi jadi sahabat Abu Darda menikah dua kali lah yang ditemui oleh Salman Al-Farisi itu istri yang pertama dan istri yang pertama itu meninggal ketika sahabat Abu Darda masih hidup ketika datang ke sahabat Abu Darda melihat istri daripada sahabat Abu Darda ketika melihat kok mutabat zila istrinya ini kok campeng kok tidak terurus istrinya seperti itu sahabat Salman ketika melihat istrinya daripada sahabat Abu Darda ngomong kenapa kamu pakaiannya lesu tidak pernah berhias dan lain sebagainya katanya dijawab oleh istri daripada Abu Darda namanya adalah Khairah nama daripada istri Abu Darda yang pertama adalah Khairah dan ayah namanya adalah Hadrod itu seorang sahabat jadi anaknya sahabat ayahnya sahabat katanya istrinya saudaramu Abu Darda aku ke Abu Darda le sa la ha jat dunia Abu Darda ini tidak ada kebutuhan dalam dunia tidak mengurus dunia sama sekali tidak mengurusi urusan dunia sama sekali aku ini seperti ini karena tidak pernah diurus kalau orang-orang sekarang diurus apa di belikan ini supaya kelihatan glowing atau lain sebagainya tapi ketika melihat istri daripada Abu Darda ini kok copan campeng mudabadillah pakaiannya lesu atau tidak pernah berai atau lain sebagainya bahkan di dalam hadisnya dalam riwayat yang lain katanya istrinya Abu Darda ini abid Darda ini tidak butuh wanita dunia butuhnya cuma bidadari dunia tidak nafsu ini sampai dikatakan oleh istrinya abid Darda kemudian selama datang Abu Darda datang kemudian datang bahkan sebagian riwayat mengatakan baroh habahu menyambut berpelukan dan lain sebagainya karena apa saudaranya yang datang saudara yang diaket diatasnya Rasulullah yang diaket siapa Rasulullah ini sangat menjaga mereka ketika datang saudaranya Salman ini sangat gembira bahkan dibuatkan dimasakkan untuk Salman ini makanan ketika sudah selesai makanan dihidangkan kemudian Abu Darda ngomong gul makanan gul makanan biasa ketika disubikan suruh makan tapi fa'in niso'im katanya Makan Salman Al-Farisi aku sedang dalam keadaan puasa jadi tamunya suruh makan tuan rumah enggak makan kenapa karena puasa dijawab oleh Salman ketika mendengarkan aduan istrinya ketika mendengarkan curhatan si istri ngomong aku enggak mau makan sampai kamu makan bersama aku jadi pertama didengarkan oleh Abu Darda ngomong makanan Salman aku ini sedang puasa kata Salman sebagai tamu anak enggak mau makan kecuali kamu makan bersama aku karena ada hubungan uhuwa karena ada pertemanan dijalin karena Rasulullah terpaksa membatalkan puasa si si Abidarda ini makan bersama kan lah kenapa sih daripada Salman ini kenapa kok mengatakan seperti itu supaya membatalkan si Abidarda ini karena tujuan sahabat Salman ini supaya pandangan pemikiran Abidarda ini istilahnya enggak terlalu memaksakan dirinya apa puasa setiap hari bangun malam setiap hari dia memaksa Abidarda supaya merubah mindset daripada dalam pikirannya makanya aku enggak bakal makan kecuali kamu makan bersama aku supaya apa supaya batal puasanya ketika awam masuk ketika waktu malam datang sahabat Abidarda ini menyiapkan tempat tidur untuk sahabat Salman disiapkan tidur katanya Abidarda kepada Salman ketika cururkan tidur Abidarda ini masuk beribadah kepada Allah subhanahu watala sholat berdikir dan lain sebagainya katanya Salman melihat Abidarda begitu aku tidur pan tidur habisan karena perkataan itu tidur semua Abidarda tidur Salman tidur pertengahan malam sahabat Abidarda ini bangun dan mau sholat beribadah kepada Allah sahabat Salman tahu ini mau ibadah mau sholat atau lain sebagainya tidur lagi ketika akhir malam ketika waktu sahur sahabat Salman membanguni sahabat Abidarda bangun bangun sekarang ayo bangun beribadah kepada Allah kapan ketika akhir malam waktu sahur kemudian sholat bersama kemudian setelah sholat setelah sholat sabuh bahkan ada mengatakan setelah sholat sabuh disitu Salman ngomong kepada Abidarda sesungguhnya untuk Tuhanmu untuk Allah mempunyai hak atas kamu kamu ada hak untuk beribadah kamu ada kewajiban untuk beribadah dan dirimu atas kamu ada hak jadi kamu ada kewajiban menjaga dirimu menjaga kesehatanmu dengan apa dengan mengatur semua kehidupan wali ahli ke mempunyai hak kamu ada kewajiban untuk kepada istrimu menafakoi menjaga dan lain sebagainya maka berikan kepada setiap pemilik haknya oh kepada istri haknya apa ini ini berikan semua oh kepada Allah apa haknya ini ini berikan haknya kepada Allah oh kepada anak haknya ini 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 berikan semua pemilik hak itu haknya jadi kita mempunyai hak bukan hak kita kepada istri kita saja tapi apa kita mempunyai hak kepada Allah kita mempunyai hak kepada istri kita mempunyai hak Kepada anak, kita mempunyai hak kepada tetangga Kita mempunyai hak kepada teman Lah kita dituntut Untuk memberikan hak itu semuanya Kepada pemiliknya Oh kita bertemu teman, apa haknya teman Oh kita bertemu dengan Sesama muslim, apa haknya sesama muslim Oh kita mempunyai anak Apa haknya seorang anak Oh kita mempunyai istri, apa haknya seorang istri Oh kita mempunyai orang tua Apa haknya orang tua Kita dituntut untuk memberikan haknya mereka Masing-masing Dan kita mempunyai guru, kita wajib memberikan Haknya guru kita Semuanya itu wajib kita Tentukan atau kita berikan Haknya mereka masing-masing Nah Ketika waktu pagi Sohabat Abidarda ini Bahkan ketika Sohabat Salmani ngomong tidur sekarang Sohabat Abidarda ngomong Atam na'uni An'asuma lirobi wa'usalia lirobi Apakah kamu melarang aku Untuk berpuasa kepada Allah Atau Dan sholat kepada Allah Puasa disuruh membatalkan Mau sholat disuruh tidur Nah saat ini kita mau sholat Allahu Akbar Ocak sholat Gimana Menset kita Istilahnya Bangsat dan lain sebagainya Aku sholat kok dilarang Istilahnya Dusokan dan lain sebagainya Nah ketika Abidarda kayak gitu Sebagai riwayat Menambahkan Atam na'uni An'usul An'asuma wa'usali Rabbi Apakah kamu mau melarang aku Untuk berpuasa di siang hari Dan beribadah sholat Di waktu malam Kenapa Ketika mau puasa Disuruh membatalkan Ketika mau sholat Disuruh tidur Ngadu kepada Rasulullah Fa'atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Lah ini enak zaman sahabat Ada masalah Baina Dua orang itu Datangin ke Rasulullah Antara dua sahabat Datangin ke Rasulullah Antara suami istri Datangin ke Rasulullah Lah sekarang kemana Ke polisi Dan lain sebagainya Jangan dulu Ke ustad dulu Memesalahikan Dan lain sebagainya Insya Allah dikasih Solusi Jelas Kenapa Kepada seorang ustad Kepada seorang ulama Karena apa Pewaris ulama Pewaris nabi Kenapa Nanti dikasih solusi Jangan ke yang lain Kemudian Fa'atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Datang kepada Nabi Mengaduhkan semua Apa yang terjadi Antara Suhabat Salman Dan Nabi Dada Lihat Rasulullah Apa yang dijawab oleh Rasulullah Batakor Diceritakan semua Diceritakan Apa kejadiannya Jawabannya Rasulullah Fakal dan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Sadakal Salman Benar apa Yang telah dilakukan Suhabat Salman Bahkan sebagian Suhabat Ya Umair Ya Umair Salman Afkohuminkah Suhabat Salman Lebih ngerti Lebih paham Daripada kamu Padahal Suhabat Salman Apa Yang menyuruh Membatalkan puasa Suhabat Salman Yang menyuruh tidur Ketika kita Semangati Ibadah Tapi katanya Rasulullah Salman Afkohuminkah Makanya Kalau kita disuruh Seorang guru Oh kita mengerjakan Ibadah sunnah Tapi guru kita Ngomong Jangan ini Atau orang yang alim Jangan lakukan ini Lakukan ini Kita lakukan yang itu Kenapa Itu suatu yang Sudah ditimbang oleh guru kita Atau orang yang alim Kenapa Mereka lebih ngerti Kenapa Mereka lebih paham Antara mana Ibadah yang lebih Afdol Yang lebih di Utamakan Makanya Dalam hadis ini Di dalam Islam Itu ada ajaran Apa namanya Ada ajaran Pertemanan Ada ajaran Dalam Islam Ajaran pertemanan Jadi disebutkan situ Haknya pertemanan Apa yang dilakukan Apa yang harus Dilaksanakan Bukan Pada umumnya Aku ini temanku ya Teman baikku Dan lain sebagainya Tapi ketika Masjid dibiarkan Tapi Itu bukan Pertemanan Itu bukan Pertemanan Apa yang dimaksud Oleh Rasulullah Nah minimal Pertemanan itu Harta kita Sama harta Dia itu Is Budai Dewi Podoh-podoh Dia gak punya uang Dia ngambil Uang kita Kada dosa Seakanan Kayak itu Karena apa Saking Besarnya Haknya Pertemanan Yang diikat Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Dalam hadis ini Menjelaskan Kepada kita Boleh Kita Menziarai Teman kita Boleh Kita Berziarai Berkunjung Kepada Teman kita Dan Nginep Di rumah Teman kita Boleh Kemudian Dalam hadis ini Menunjukkan Kepada kita Boleh Kita Omong-omongan Kepada Perempuan Tapi Dilihat Wajahnya Membuat kita Nafsujangan Tapi Boleh Kita Berbincang-bincang Bercakap Dengan perempuan lain Boleh Tapi Sering Sampai Karena Bahaya Ini Sangat Bahaya Karena Mungkin Pertama Satu Setan Bakal datang Kemudian Sifat Perempuan itu Pasti kita Bakal curi Oh Perempuan Biasa Bawa licik Dan lain sebagainya Mau gak Mau kita Kalau sering Kumpul perempuan Kita bakal Seperti perempuan Kemudian Dalam hadis ini Menunjukkan Keutamaan Beribadah Di waktu Akhir malam Nah Dalam hadis ini Juga Abah Tambihun Man Awfal Membangunkan Memeringati Orang yang Lupa Atau Mengingatkan Orang yang Lupa Abudardak Lupa Tentang Kehidupan Dunia Tentang Haknya Seorang Istri Tentang Urusan Dunia Tapi Diingatkan Oleh Sohabat Salman Bahwa Dalam Istri Itu Ada Haknya Dalam Jiwa Kita Ini Ada Haknya Yang Harus Kita Penuhi Kemudian Dalam hadis ini Juga Apa Masyru'iyatutazayunil mar'ali zaujiah Ada Dalam Islam Ada Ajaran Bagi Seorang Istri Untuk Berhias Kepada Suaminya Sangat Dianjurkan Sangat Dianjurkan Ajaran Agama Islam Ini Seorang Istri Berhias Untuk Suaminya Di hadapan Suaminya Bukan Di hadapan Orang Lain Bukan Ketika Suaminya Pergi Berpahasan Dan lain Sebagainya Bukan Tapi Berhias Ketika Suami Di dalam Rumah Itu Salah Satu Ajaran Agama Islam Dan Sangat Dianjurkan Bagi Perempuan Kemudian Adis ini Menunjukkan Apa Subutu Hakkil Mar'a Ala Zod Fih Hus Ushrati Dalam Islam Kita Sangat Dianjurkan Untuk Mu'asyarah Apa Berhubungan Ngomong Kepada Istri kita Itu Dengan Yang Baik Makanya Salah Satu Dalam Hukum VK Itu Kita Sangat Dimakruhkan Ngomong Berbicara Urusan Dunia Setelah Waktu Isya Urusan Dunia Urusan Ini Urusan Itu Bukan Tentang Akherat Tapi Kecuali Untuk Kepada Istri Kita Supaya Seneng Ngomong-ngomongan Masalah Ini Tidak Masalah Bukan Makro Tapi Kalau Kepada Teman Kita Masalah Dunya Tidak Boleh Bukan Tidak Boleh Makro Hukumnya Kapan Ketika Setelah Isya Makan Setelah Isya Kakek Majelas Jangan Banyak Majelas Jangan Banyak Cangkruan Kalau Disitu Tidak Ada Masalah Ilmu Kalau Disitu Bahas Masalah Ilmu Tidak Masalah Walaupun Sampai Soboh Tidak Masalah 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 Ilmu Masalah Akherat Masalah Dunia Yang Dibahas Walaupun Sesama Teman Itu Sangat Hukumnya Makro Hukumnya Makro Kemudian Dalam Hadis Ini Diperbolehkan Apa Melarang Daripada Kesunahan Tapi Untuk Menunjukkan Yang Lebih Afdol Contohnya Siapa Sahabat Salman Melarang Sahabat Abid Darak Untuk Puasa Disuruh Membatalkan Jadi Abid Darak Puasa Puasa Tapi oleh Sayyidina Salman Disuruh Membatalkan Dibatalkan Apakah Boleh Sahabat Abid Darak Mau Sholat Sunah Sholat Malam Giamulel Tapi Dilarang Sahabat Salman Apakah Boleh Melarang Seseorang Daripada Kesunahan Tapi Untuk Kesunahan Yang Lain Yang Lebih Afdol Atau Untuk Supaya Tidak Ketinggalan Kewajiban Kalau Kalau Kamu Sekarang Puasa Sedangkan Kamu Mencari Ilmu Kamu Bakal Kehilangan Ilmu Males Belajar Makanya Jangan Puasa Gimana Tidak Masalah Ketika Ada Seorang Ustadz Atau Seorang Guru Menunjukkan Kita Pakai Kita Pakai Jangan Puasa Oh Jangan Sholat Kenapa Ini Siapa Menunjukkan Guru Kita Jangan Sholat Kenapa Karena Sesuai Pertimbangan Karena Sesuai Dalit Atau Mana Yang Lebih Dijawulkan Dalit Sebagainya Itu Yang Ditunjukkan Oleh Sahabat Salman Kepada Abid Bahkan Diakui Oleh Rasulullah Salman Affah Huminka Sahabat Salman Dapat Predikat Lebih Faham Dari Kepada Kamu Itu Predikat Dari Rasulullah Kemudian Dalam Hadis Ini Karah Yatul Ham Al-Nafsi Fil Ibadah Jangan Terlalu Maksa Ibadah Sholat Jangan Baca Quran Satu Juz Setiap Harinya Jangan Semampunya Sekuatnya Pokoknya Ibadah Ini Tidak Menghilangkan Ibadah 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 Ini Tidak Mengganggu Kewajiban 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 Yang Lain Maka Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh Yafakuna Rabi Fakihna Wafakih Ahlana Wakarabat Lana Fy Din Maha Alkitre Unth Wadhak Rabi Wafik Na Wafik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati